Sampai jumpa di video selanjutnya 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 serpong, nah disitu kerja gue sebagai office boy bang, nah di office boy itu gue kerja sipting dua sip, jadi ada sip pagi dari pagi sampai sore terus yang siang sampai malam nah gantian-gantian kita bang nah jadi pas gue ke bagian sip malam gue ngalamin beberapa kejadian gangguan sih di klinik tersebut ya, yang pertama itu gue waktu itu pas lagi mau bersihin lantai tiga, nah jadi di klinik yang gue tempat kerja ini posisinya itu ada empat lantai bang lobby, lantai satu terusnya lantai dua sama lantai tiga nah posisi lantai empat bang cuman gak disebutin lantai empatnya jadi cuman tiga nah jadi yang di tempat kerja gue itu paling horornya itu ada di lantai tiga sama lantai empat lantai tiga itu bang ada ruang treatment jadi perawatan-perawatan medis disitu nah untuk lantai empatnya ini pantry buat tempat istirahat kerewan nah jadi pas suatu kejadian malam tuh bang gue lagi mau bersihin tempat lantai tiga posisinya dia kan tangga bang naik ke atas gue naik ke atas dari lantai satu ke lantai dua nih nah pas mau ke lantai tiga itu pas banget jadi posisinya lurus begini nih tangga gue jalan ke atas itu ada temen gue nih security nih keluar dari toilet jalan oke kata gue posisi gelap nih bang itu posisi malam posisi gelap gue panggil lah kata gue pak Pak Rodi gak ningok-ningok akhirnya gue naik terus bang ke atas gue naik terus ke atas dia jalan terus nih gue panggil-panggil pak 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 Rodi diem aja nih pas gue ikutin bang itu posisinya letter L begini nih jadi pas gue ikutin lurus begitu letter L gue deket banget bang udah begini nih gue udah mau tepak belakang lagi ya gue mau tepuk punggungnya itu ngilang bang pas di letter L gitu langsung gue diem astagfirullah aduh kata gue udah merinding tuh gue kan akhirnya itu gue gak lanjutin jalan ke lorong itu bang akhirnya gue balik lagi langsung buru-buru turun akhirnya gue gak jadilah apa namanya lanjutin bersihin tuh nunggu temen nah pas udah kejadian itu gue mau gak mau kan namanya kerja kita bang nekat kan ya udahlah gue bismillah aja akhirnya gue naik lagi ke atas bersihin udah tuh gue gak diganggu lagi nah itu tapi pas besok paginya lu nanya sama security gak kalau dia ada disitu bukan besok paginya bang oke jadi pas kejadian malam itu pas gue turun langsung gue tanya ke security satunya kata gue parodi mana belum balik dia kan udah ganti sip nih bang harusnya udah balik dong belum balik dia kok masih ada di atas sih udah balik orangnya dari tadi oke ah serius lu pak terus yang di atas siapa kata gue emang lu liat apaan ah gak tau udah gue liat parodi di atas wah lu digodain lu yang di atas lu penghuni sini gue masih baru waktu itu bang gue masih baru banget gue disitu jadi kejadiannya di tahun 2011 gue dimutasi kesitu sebelumnya gue di mal bang jadi 2011 gue dimutasi ke klinik itu baru banget gue kerja disitu gue langsung digangguin oke dinampakin ngewujudin security ucapan selamat datang iya selamat datang ucapan selamat datang bisa karena gue gak tau itu tempat angker ataupun horornya kayak gimana kan gue gak tau namanya anak baru kan gitu ya gue ketemu itu ya gue biasa aja akhirnya aduh udahlah mungkin iya bener kata lu sih ucapan selamat datang kali kan akhirnya udah waktu berlalu gue kerja tetep aja aja kan nah suatu kejadian disidang lah gue tuh sama manager gue bang bertiga nih karena gue waktu itu kerja disitu bertiga bang jadi yang si pagi ampe sore itu dia cuman sendiri kalau yang malam itu berdua nah gue disidang karena yang megang lantai 3 sama lantai 4 gue terus bang oke jadi pengen di rolling kan gue pengennya di rolling nih kan akhirnya disidang yang lain gak mau bang akhirnya gue juga gak enak kan karena temen juga kan akhirnya gue bilang ke manager gue yaudah pak gak apa-apa saya aja yang pegang lantai 3 sama lantai 4 daripada nanti lantai 3 sama lantai 4 ya dipegang 2 orang tapi kerjaannya malah lama kan nanti pulangnya malam lagi kan repot lagi disaya kamu yakin ya yakin pak yaudah kalau kamu nya mau gak ada paksaan ya ya udah akhirnya sering berjalan udah gue terus tuh bang yang megang lantai 3 lantai 4 nah suatu kejadian lagi malam-malam tuh sip malam tuh jadi gue waktu itu lagi sip malam juga nah jadi ada customer nih bang yang customer prioritas lah disebutnya ya VIP jadi dia dateng jam berapapun harus dilayanin tuh nah waktu itu kebetulan dateng dia agak malam tuh bang kurang lebih jam setengah 10an udah mau closing kan dateng mau gak mau kan pelayanan kita service ya udah dilayanin lah sama perawatnya juga diajak ke ruang treatment nah beres itu kurang lebih jam setengah 11 bang udah lewat jam operasional tuh kan udah jam setengah 11 gue rapi-rapi gue temenin lah si mbaknya ini karena kan dia minta ditemenin gak mau sendirian bekas apa nindak si customer-nya gue temenin bang gue lagi beres ini itu bertiga bang posisi bertiga gak berdua jadi si mbak susternya sama gue sama temen gue karena gue kalau berdua kan takut juga nih bang takutnya ntar disangka yang gangga iya berdua doang jadi gue butuh saksi doang bertiga yuk temenin temenin gue lagi rapiin meja dia juga rapiin alat-alat medisnya kan itu tiba-tiba lagi hening begini bang nih suara nangis bang jadi gue denger gue gak tau ya posisi di atas atau di pinggiran gue pokoknya di kuping itu deket banget suara nangis nah nah pas denger suara itu gue diem dong gue kira gue doang bang gue nengok temen gue gue colek temen gue geringin aja terus si mbaknya kan shock kan dia melotot juga dia udah buru-buru beresin dia pura-pura gak denger pas udah dia lagi beres-beres bunyi lagi bang suara nangis lagi aduh makin lemes bang gue akhirnya akhirnya gue ngomong dong biar rame denger yang nangis gak iya udah diem bayi udah cuekin aja kata temen gue begitu kan terus si mbaknya ini udah jangan aneh-aneh buru nih biar sini gue pulang udah biar sini dia pulang lah cabut bang tinggal gue dong berdua rapihin nih kini daripada kita berdua-berdua gini lama nih kerjaan yang ada kita pulang makin malem udah masing-masing aja gue di ruang ini gak apa-apa lu ruang treatment sebelah rapihin akhirnya masing-masing tuh gue bang masing-masing pintu diganjelin tuh bang gak ditutup karena saking takutnya iya sengaja dia diganjel gue diganjel jadi kelihatan gue lagi bersihin nah itu pasti gue lagi ngelapin si apa mejanya mejanya gue lap-lapin terus sama apa namanya bednya itu kasurnya gue lap-lapin itu geser bang si alat-alat yang medisnya itu jadi dia ada kalau itu udah disatuin gitu ya dikotakin kayak nampan ya bener kayak nampan begitu dikotakin kan itu geser bunyi namanya dia kan dari stainless ya bang itu geser bunyi oke itu gue nengok dong gue kira temen gue iseng temen gue lagi di pojokan lagi nongkrong lagi beresin juga aduh kata gue makin gak beres nih udah gue buru-buru itu suara nangis itu datang lagi bang oke suaranya gitu dan apa namanya intonasinya itu gak berubah bang posisinya gitu aja cuman gitu aja tapi jelas di kuping aduh suwe doang itu gue digangguin kan lagi kerja akhirnya gue kesel bang gue apa namanya digangguin gitu akhirnya gue bilang aja masing-masing aja lah jangan saling ganggu gue disini kerja gue cuma nyari duit udah lu terserah mau nangis mau apa jangan ganggu aja asal udah udah beres langsung gue buru-buru turun ayo kik pulang turun turun gue tinggalin tuh nah itu kejadian pas gue lagi rapihin ruang treatment bang itu emang pertama juga gue ngalamin disitu sebagai anak baru yang ngerapihin ruang treatment ternyata lantai tiga emang bener-bener kata yang udah lama disitu emang horornya disitu sih bang oke sering digangguin entah itu suara ataupun penampakan tapi gak pernah denger-denger cerita tentang sejarah ruko itu nih kalau di tempat gue kerja sejarah sih di rukonya tersebut emang gak ada sih bang yang horor-horor bukan gak ada ya tapi gue emang gak tanya-tanya cuman emang di lingkungan ruko itu pernah ada kejadian juga bang kasus bondiri oke di dekat-dekat ruko situlah jadi banyak ya mungkin gue gak tau ya goibnya atau gimana daerah situ kan apalagi sejarahnya itu bang di Serpong itu kan hutan karet bang nah kalau kata orang tua dulu itu tempat pembuangan mayat lah anak buang jing buang mayat jing buang anak nah itu udah terkenal banget di Serpong kalau jalan raya Serpong itu angkernya apalagi apalagi dibangun ruko kan otomatis kan dia mau tinggal dimana lagi kalau bukan gangguin hutan karetnya di babat akhirnya yang gak mau tinggal di situ tinggal di situ yang ada tempat bener bang nah itu kejadian yang pas gue di kamar klinik terus akhirnya biasa lagi dang biasa lagi dong gue kerja normal aja namanya kita kebutuhan kerja terus pas si pagi normal bang gak ada apa-apa namanya kerja kita pagi gak ada gangguan apa-apa enak lah pokoknya kalau pagi merame orang terang lampu juga nah bagian sip malam tuh udah bagian paling amsyong lah di tempat gue tuh pokoknya harus siap-siap kalau udah sip malam paling ditakutin ya karena kalau bagian gue sip pagi bang kan gue ke bagian sip pagi juga kalau gue bagian sip pagi nah yang sip malam ini berdua bang temen gue itu gue diceritain sama sekuriti lu no kayak temen lu no berdua mulu ngintil berdua ke atas berdua takut sendiri lu berani banget sendiri ya gimana kan daripada kerjaan kita lama bang cuek aja lah yang penting mah kita gak saling ganggu aja gitu nah suatu kejadian waktu itu gue lagi ngopi bang di pantry jadi si klinik ini closing jam 10 malam nah sebelum jam 10 gue ke pantry dulu nih ngopi nih di lorong belakang jadi posisi pantrynya cuman lurus panjang doang bang lurus panjang terus persegi kotak ada lorongnya oke paling ujung ada pintu buat keluar kerup top akhirnya gue disitu sama temen gue ngopi berdua kan ki ngopi dulu sini yuk yaudah ngopi ya nungguin closingan ntar nungguin pada pulang dulu biar nungguin asan lah ya biar yang lain pulang baru kita rapiin yaudah ngopi nah temen gue nyetel musik bang itu kenceng banget nyetel musiknya karena saking sepinya kali ya biar gak iseng dia gue bilangin ki kecilin musiknya gak enak udah biarin santai lu ngapain sih gak ki takutnya orang gak ke-ngagu yang lain keganggu lalu jaman gini masih takut yang begituan oke udah akhirnya yaudahlah yang penting gue udah ngasih tau nih udah nyantai aja gue nikmatin juga kan akhirnya kan dengerin musik sambil ngopi itu ngomong-ngomong lagu-lagu apaan itu seleng bang lagu seleng karena gue selengker banget enak banget udah-udah paling nyantai bang udah relax banget kerja kita sambil denger lagu seleng dan mengerokok ngopi nah lagi kenceng-kencengnya bang tuh musik tuh udah apaan ya jadi gue juga ngerasa yang gak ada apa-apa gitu itu tiba-tiba perabotan bang itu dari penter itu dilempar ke gue semua bang oke posisinya dilemparnya ke lorong itu ada yang untung bukan beling bang plastik piring plastik baskom pokoknya perabotan yang stainless sendok tuh sendok garpu itu dilempar ke gue semua bang itu sampe langsung temen gue langsung matiin musik takutnya manajer marah ya kan akhirnya wih apaan tuh sampe jadi gue posisi duduk sini nih bang ini temen gue ini lorong belakangnya nih bang itu sampe nyampe ke gue garpu sama sendoknya oke terus gue liat udah berantakan bang piring baskom gue dateng gue samperin lah gue samperin sama temen gue berdua sambil rapihin itu apa namanya lemari buat naro-naro ini rak rak piring itu posisi udah kebuka bang oke padahal posisinya ini rak nih ngadepnya ke sana nih gue di belakang ya bang oke posisi ngelorongnya di belakangnya gue jadi ini rak ngadepnya ke depan seharusnya kalo emang jatoh kena angin ke depan dong bener rak piringnya ke belakang iya harusnya kan kalo misalkan logika nih bang kalo misalkan barang jatoh itu pasti jatohnya ke bawah iya ke depan lah ini dilemparin ke belakang kok emperang udah udah gue gue rapihin gue beresin gue bilang udah tuh kan gue bilang apa lu sih dibilanginnya diganggu kan kita udah udah gue turun bang buru-buru turun udah angkap dulu tuh rapihin turun nah nah biasa lagi bang beres lah gue closingan biasa lagi malam itu emang gue di lantai bawah aman tuh karena mungkin gue udah digangguin di lantai pantry jadi pas gue ngerjain ruang treatment lantai 3 aman jadi gak diganggu apa-apa gue bersihin aja semua rapih tuh nah kejahatannya pas gue pulang bang udah beres closing gue namanya kita kerja capek bang jadi istirahat dulu iya ya istirahat dulu gue bikin kopi gue ngopi dulu sama temen gue ntar sih biar dijalannya enak kita ngopi dulu gue ngopi dulu sampe merokokan tiba-tiba kaki gue ngilu nih awalnya ngilu bang ngilu gue pencetin gini aja nih makin sakit bang itu kayak kayak betis kelilit iya itu beres akhirnya posisi kaki gue yang lagi lurus begini nih bang gue tekuk begini nih sakit bang waduh waduh gue kenapa nih terus temen gue kenapa lo tau nih kaki gue kesemutan keram kayaknya dipijitin tuh sama temen gue masih gak masih gak hilang tuh bang sakitnya akhirnya udahlah kaki gue pulang terus gimana kaki gue udahlah gampang lah untung gue bawa motor metik kan akhirnya gue posisi jalan itu di sepanjang jalan gue pulang sampe ke rumah kaki gue begini bang lurus bawa motor oke sebelah gue lurusin gini karena gue tekuk begini sakit bang itu sakitnya bukan cuma dipetis doang tapi sampai sini kayak ketarik uratnya sakit banget itu tapi kalo misalkan keram gitu gak mungkin selama itu iya terus kalo keram kan beda bang kalo keram kan maksudnya ya paling semenit dua menit lah hilang kan kita lurusin dikit juga itu selama gue tinggalin ngopi kan kok ini kata gue malah sakitnya gak hilang-hilang akhirnya gue pulang aja kan daripada kemaleman gue juga kan rumah kan lumayan jauh gue kan dari Sampong pasti gue kan tinggal di Cisauk nah itu kan perjalanan lumayan cukup jauh dan kalo di tempat gue kan waktu itu lagi rawannya begal bang ngeri juga kalo malem-malem iya bener gue sendirian pulang baru-baru pulang nah sampai rumah gue bilang lah bokap gue itu gue jalan jadi kayak orang main ah iya loncat-loncat gue bang begini saking sakitnya gue duduk nyender aja bokap gue nanya ngapa kaki lu tau nih pak tadi tempat kerja abis dilemparin barang lemparin sama siapa tau lagi ngopi di pantry gue ceritain lah kan ke bokap gue lagi ngopi di pantry sama temen tau tuh dilemparin segala perabotan tuh ke lorong padahal posisi rak pirinya itu ke depan gak ada orang gak ada ah rumah ada-ada aja nah bokap gue udah ngerti kalo udah bilang gitu tuh akhirnya udah tungguin manggil lah si abah nih orang yang bisa lah di kandung gue panggil dateng kan assalamualaikum gue gak tau bang kalo gue mau di obatin gue gak tau akhirnya temen eh bokap gue udah tiduran lah tiduran tuh si abu mijitin aja sambil ngerokok kan ngerokoknya kretek mijitin kan kata gue biasa aja nih yang sakit mana itu bah betis kan yang sakit betis bang ini yang dipijat bukan betis bang sama dia bang sini nih sini gue nih digini doang pakai jempol panas sakit itu seketika nih pas gue ngerasain sakit gitu kan gue lagi tidur itu pandangan gue itu udah asap sembung putih aduh kata gue apaan nih putih semua itu gue posisi gini itu atas udah gue gak liat apa-apa kan keliatan ini putih semua asap liat apaan aku gak tau putih semua nih udah istighfar istighfar dipencetin tuh terus gue didudukin dipijit lah kepala gue tuh pijit kunang-kunang bang gue mulai kunang-kunang suruh minum gue sama si Abah minum dulu bismillah bismillah minum nah kaki gue udah mulai enak tuh bang udah bisa ditenguk lagi udah bisa ditenguk cuman rasa pegalnya itu masih nempel di kaki gue kayak berat lah kayak kaki berat gimana sih gak bisa diangkat cuman masih udah bisa digerak-gerakin gini akhirnya pas udah sambil nyantai diceritain lah lu sih ngopi ngerokok gak nawarin yang punya tempat oke gue dikodain begitu iya kan aduh maksudnya apaan nih gitu gue akhirnya gue ceritain lah iya bah tadi abis ngopi di tempat kerja di pantry iya abah udah tau tuh rambut lu diikat sama rambut nenek-nenek panjang oke jadi ada kalau kata si Abah ini wujudnya ini nenek-nenek rambutnya panjang bang nah jadi si rambutnya ini ngelingker bang kakak giwa inget makanya kakilu gak bisa teguk gitu ya jadi posisi di lingker yang begini kan otomatis disini nganjel bang gak bisa teguk kan ketarik disini semua itu gue dikasih tanya gitu ngelingker sama rambut wujudnya itu masih ada di luar orangnya makhluknya aduh terus gimana suruh tinggal disini apa suruh pulang pulangin lah kalau 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 bisa pulangin yaudah pulangin udah bang gue sembuh tuh besoknya kerja lagi gue biasa aja tuh bang gue gak cerita karena kan gue takutnya kalau gue cerita malah temen-temen gue jadi pada takut kan jadi gak ada yang mau masuk malam lagi ya iya sedangkan emang cerita di lingkungan karyawan itu udah banyak bang yang ngalamin maksudnya gangguan-gangguan suara segala macem bukannya udah bukan yang aneh lagi gitu kan buat karyawan cuma tetep aja kan namanya kita orang takut lah kalau kita yang ngalamin akhirnya selama dua hari tuh gue cerita lah yang kasus gue dilempar barang nih di dapur nih kan gue cerita kataku gue kemarin gue sama aki-aki disengin di pantry gue cerita sama-sama gue sekreti nih kan dia juga palem kan wah bisa aja lu serius pak dimana pantry wah untung di pantry lu awas lu hati-hati di lantai dua loh ngapa emang kan lu lihat sopa kan ada yang ngadep ke tipi nah itu gue sering banget tuh matiin tipi itu tengah malam ada yang nyalain sendiri bang oke jadi security tempat gue kerja itu sering dikerjain begitu jadi kalau dia malam kontrol dia kan mau gak mau kan checklist bang keliling ya iya nanti per jam berapa di jam 1 per jam berapa dia keliling bawa-bawa senter tuh nyalain senter udah keliling aja nah dia sering nemuin tipi itu posisi nyala bang padahal udah gak ada orang dan pernah dinampakin lah kalau ada gue pernah ketemu bukan gue doang nih no tanya pak pak hendi namanya pak hendi juga pernah lihat lantai dua itu bentuknya nenek wujudnya rambutnya itu nih jadi nyender gini bang ini tipi nyender kesopan ini rambutnya ngure panjang bang ke belakang ke belakang akhirnya gue mikir dong waduh kemarin gue dibilang nama si abah kaki gue keliling rambut nenek dia cerita menampakan nenek-nenek rambutnya panjang di lantai dua wah pak jangan-jangan ini nih kataku berarti kan sinkron dong iya bang sinkron dong gue mikir oh iya berarti ini penunggunya yang disini nih akhirnya gue makin hati-hati tuh kerja bang makin sering baca doa gue akhirnya kan akhirnya gue juga sering ngomong sendiri ngomong sendiri gue bilang jangan ganggu ya gue disini kerja masing-masing aja udah gue sering ngomong aja begitu kalau mau ngopi nyuduh sendiri gitu ya enggak 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 karena gue enggak nawerin ngopi gue ngopi aja sendiri akhirnya pas gue dapat kabar dari security begitu pernah ada kejadian nenek-nenek itu udah gue mulai mikir waduh bener nih si abah maksudnya bukannya dia sembarang ngomong juga mungkin kan gue gak tau ya mungkin namanya orang bisa kan ya sinkron lagi kan ceritanya karena kan gue sempet percaya gak percaya juga bang tapi begitu dapet cerita yang sinkron dengan orang yang berbeda mau gak mau kan gue nalar dong logika gue wah bener nih berarti udah lah gue harus lebih hati-hati lagi kerja nah semenjak kejadian itu gue mulai hati-hati tuh bang kerja tuh gue misi-misi setiap ke ruang treatment nah pas kejadian lagi pas gue sip malam lagi bang jadi itu posisi masih di ruang-ruang treatment tuh akhirnya gue masuk ke ruang treatment kan nah gue sendiri bang sip malam temen gue dibawa gue di atas biasa aja bang gue sambil nyanyi juga ngilangin ngilangin iseng ngilangin iseng bang itu pintu gak gue ganjal gue tutup aja udah pede aja itu suara nangis ada lagi bang dengan nada yang sama cuma gini ini bulu kuduk langsung berat merinding nih bulu kuduk merinding kataku aduh gue digangguin lagi aja nih udahlah kata gue ngomong lagi ya masing-masing aja saya emang kerja disini jangan ganggu udah gue ngalap lagi itu gak tapi sampe gue kelar itu terus nangisin gitu bang gue gak tau ya emang dia kayak minta tolong atau gimana gue gak tau cuman ya sering aja apa ngasih penampakan bentuk suara ke gue kan dengan suara tangisan itu saking terbiasanya bang udah keseringan tuh gue denger itu bahkan sampe yang bukan suara nangis aja gue kira suara nangis akhirnya kan iya kayak model suara keran air nah akhirnya iya kayak nangis nah iya jadinya kan gue pikirannya aranya kesana terus karena gue saking digangguin terus uh mental karena juga bang kalau yang gitu bang iya apalagi sering kita digangguinnya tapi ada beberapa karyawan gak yang risen karena gara-gara takut kayak gitu kalau risen gara-gara takut gak ada sih bang iya bisa jadi ya cuman gak ada sih kalau karena takut cuman kalau gak berani ngerjain malem di lantai 3 sama lantai 4 banyak jadi kan disitu udah beberapa kali ganti office boy bang emang rata-rata pada gak kuat kalau rapiin lantai 3 sama lantai 4 bagian sip malemnya pasti mintanya ditemenin gak mau sendiri dan gue doang sejarah itu gue sendiri udah gue kebutuhan aja kan bang kita kerja namanya juga udah profesional aja gue akhirnya gue kerja disitu kurang lebih dari 2011 gue 2011 akhir eh awal jadi baru masuk ke 2011 sampai 2000 desember 2012 hampir 2 tahun gue disitu kerja itu gue nikmatin aja bang digangguin yang begituan ya nah akhirnya saking seringnya gue nongkrong basecamp nih jadi basecamp nih pantry sama gue nih karena gue udah terbiasa dan gue udah ngerasa udah lama kan udah setahun berlalu gue kerja disitu udah lah yang begitu cuma cuek aja akhirnya gue ngopi lah bang nah beda lagi nih ngopinya gue sama-sama di pantry cuman gak di pojokan lorong karena gue takut dilempar lagi ya akhirnya gue pindah lah posisinya ke rooftop nah jadi di pantry itu ada pintu keluar buat kerup top loteng lah lotengnya si pantry ini posisi gue duduk disini nangkering nih sama temen gue berdua ngopi posisi sana pantry ada jendelanya bang jendela panjang terus ditutupin fiber gitu yang biar gak transparan kan cuman setengah gak full nah gue lagi asik-asik disitu ngopi tiba-tiba ada yang lewat bang jalan cewek bentuknya itu rambutnya panjang terus pake seragamnya seragam perawat bang gue kira perawat dong perawat nih karena mau ruang ganti dia kan disitu kan di pantry cuman tungguin nih kata gue jam setengah sepuluhan lah udah naik biasanya jam sepuluhan baru pada naik ke atas kik gue bilang temen-temen ada orang yaudah samperin yuk takut dia sendirian iseng yaudah gue samperin lah bang gue panggil mbak mbak itu pintu ruang ganti dia tutup posisi bang mbak kok kotok-kotok mbak kok gak ada yang nyaut kik gak ada orang terus tadi siapa ya dalam kali kotok-kotok bang itu posisi ke kunci bang karena emang di kunci dari luar bang jadi setiap kali itu punya kuncinya ditaruh di bawah kuncinya jadi kalau mau ganti ke atas bawa kunci waduh gak ada orang nih tungguin apa ya yaudah itu gue tungguin bang sampai perawat pada naik ke atas buka pintu cetek gak ada orang bang gue bilang kik yang tadi siapa ya ntar pada takut karyawan eh udah gue iya aja kan menurutnya itu bentukannya kalau gue lihat emang kayak bener-bener kayak orang bang cuman gue juga bingung kan posisinya itu si fiber itu kan lumayan tebal tuh bang walaupun gak tembus tapi kan ada harusnya bayangan tapi ini jelas nampaknya bener-bener rambutnya kelihatan panjang terus pake seragam perawat jalan aja gini sebelum lanjut ke cerita untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian kalian bisa kirim cerita kalian ke instagram ofisial besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch at gmail.com nah pas kejadian itu di pantry bang jadi nampakinya itu jelas jadi bentukan cewek aja bentukan cewek lewat aja gini cuman emang gue curiganya itu namanya orang lewat kan ada jik-jiknya begini bang apalagi namanya perawat dia pake sepatu hak bang pasti agak mencel-mencel iya ini lurus bang begini bang itu jelas yang liat bukan gue doang temen gue juga liat gue siapa tuh perawat kali yuk samperin samperin takut takut sendirian kan bener-bener gak ada bang sampe si perawat pada naik tuh yang perawat beneran nih buka pintu ruang gantinya gak ada orang udah disitu gue tengok-tengok kan dah waduh gila nih gila kata gue nampakin lagi gue udah lah turun rapiin udah udah biasa aja itu emang dia tuh kalau gangguin tuh yang gue rasa tuh bang kalau dia gangguin itu gak pernah yang namanya dalam sehari itu berturut-turut yang gue alamin nih misalkan kayak yang pertama tuh gue udah ketemu yang bentukan security udah abis itu gue rapiin sampe malam juga gak ada gangguan lagi gue terus barang dilempar sekali-sekali juga jadi gak yang manjang terus cuman emang setiap harinya pasti ada aja gangguan misalkan minggu ini nih gue kena terus ada lagi nanti dua minggu baru gue nemuin lagi gitu sih cuman sering emang di putra kali mungkin sama karyawan lain ya iya bisa jadi bang bisa jadi pas gue sih pagi kan gue gak ngalamin kan nah yang pengalaman gue kalau di tempat kerja gue itu waktu itu sebelumnya yang di klinik paling horor itu pas gue ngambil apa namanya baju ganti manager gue nah jadi di klinik itu bang di ruang treatment itu dia kan bentuknya kotak kamar-kamar nah di selak lorong itu ada ruang pojokan ruang ganti manager gue kantor manager lu ya iya khusus dia khusus ruang ganti jadi dia kan kalau berangkat kerja kan setelan biasa bang kaos celana panjang gue udah biasa begitu udah masuk klinik dia pake baru pake jazz kan manager kan pake jazz jadi dia seragam dia tuh yang dari rumah dia taro disitu pake lah dia baju dinasnya nih nah itu rutinitasnya begitu bang nah biasanya itu jam 7 bang abis maghrib dia udah pasti ngambil udah pasti ngambil baju salinan masukin dia punya ruangan sendiri ruangan major dia nih khusus diambil bawa ke ruangannya ntar malem baru ganti biasanya rutinitas begitu nah suatu kejadian itu mungkin gue gak tau dia lupa atau gimana ya bang ya itu malem banget udah closing kan gue udah rapi semua gue lagi ngopi di bawah dia telepon lah dari dia itu di lantai 3 dia kan posisi lantai 3 bang dan dia juga gue gak tau ya tau lah pasti gak mungkin gak tau lah karyawannya sering digangguin telepon ke bawah diangkat sama temen gue di security si boim ada gak masih ada nih pak belum balik yaudah suruh naik dulu panggilin gue im im suruh naik no sama bapak oh iya naik lah gue ke atas bang ke lantai 3 udah sepi bang gue naik juga bang posisi lampu udah redup lah kuning-kuning apa ya kayak lampu-lampu ayam gitu kuningnya karena kan sebagian dimatiin kan naik ke atas gue tuh suruh ngambilin baju ganti dia bang gitu gue ketukan pak ada yang bisa dibantu pak ya tolongin dong gue nih ambilin baju ganti gue di ruang gitu tau kan lo ya ini kuncinya aduh langsung dong hati gue mikir aduh kata gue di ruang treatment lagi ruangannya kan udah terkenal banget angkar mana udah malam banget jam setengah sebelas hampir jam sebelas malam itu kejadian gue sempet diem bang nge-price jadi gue nge-price aduh kayak di setun ya iya gue sempet diem namanya kita karyawan bang bawahan disuruh uang manajer mau gak mau oh iya pak ngeledek terus manajer gue kan takut gak lo gak pak udah saya ambil yaudah kan dalam pikiran gue pengen gue manajer nih harusnya nyuruh gue dari sorean lah kan kalau mau ngambil atau mau ganti baju kayak biasanya dia dari sore gitu ini emang lagi apesnya gue aja kali bang ya itu tengah malam gue disuruh ngambil baju salin dia itu posisi jalan lurus lorong mentok pintu gue buka itu letter L sama kotak-kotak kamar gitu lah ruang treatment posisi udah gelap bang lampu udah dimatin semua sama security jadi yang punya apa namanya akses ngidup sama matiin lampu security dia tugasnya kalau dia udah matiin itu gak boleh dihidupin kalau kita mau hidupin kita harus info dulu ke security gitu gue masuk wah langsung itu baru gue buka pintu aja bang merinding langsung sini tanganku udah bismillah bismillah namanya pintu bang yang ada apa namanya sih ganjelannya itu jadi yang apa sih pairnya itu ada pairnya itu nutup pelan-pelan bang jadi cahaya kan makin makin kecil makin hilang bang udah gelap udah blank nih gelap nih masih ada keliatan gelap-gelap hitam akhirnya gue lurus aja jalan posisi kan lurus tuh lurus gue jalan gue mau buka pintu itu baru gue colokin kunci bang kunci itu handle pintu bang handle pintu baru gue mau pegang belum gue pengen gue baru sempet gini doang nih itu udah gue yang kotek-kotek kotek-kotek itu konceng bang kotek-kotek kotek-kotek itu gue diem bang gue bongong aja gak ada apa ya ekspresi kali gue ya gue diem ya masuk gue sambil ngap nafas gue kan gue pegang bang handle-nya itu masih goyang kotek-kotek gue ketok ketok-tok-tok Assalamualaikum ucapin salam aja lah Assalamualaikum cetek langsung gue dorong bang pas gue kunci gue putur langsung gue dorong penasaran juga gue dalamnya apa nih gue buka gue dorong itu depan gue lari bang bocah kecil nampakinya gue buka dorong langsung dong gue diem gue takut di belakang gue baru bojir-bojir gue diem aduh apaan lu astagfirullah itu keliat banget bocah kecil kalau misalkan yang gue liat itu cewek bang bentukannya cewek jadi kan rambutnya panjang bang cuman kecil kayak kurcaci lah lari itu larinya belok begini bang jadi gue dorong pintu dia lari ke depan gue terus langsung belok ke belakang gue diem aja gue ganjil kaki pintu gue ngeraba-raba baju wah ini nih digantung ini gue ambil akhirnya gue inget pesen orang-orang dulu yang udah pengalaman tuh termasuk orang-orang gue juga kalau nemuin begitu jangan balik badan nanti kalau kata orang dulu itu kalau kita balik badan kesambet bang bahasanya nanti bisa sakit lah segala macem lah gue inget itu akhirnya itu kan gue sempet lama tuh bang dorasinya pas gue diem itu gue sempet mikir astagfirullah itu bayangan gue di belakang gue udah udah hitam nih jangan-jangan yang jadi security itu kan ada juga di belakang gue udah bayangan gue udah kemana-mana pikiran gue udah ngaco akhirnya gue ambil gue tutup itu kunci gue tinggalin bang gue mundur bang gue mundur aja ke belakang mundur mundur gue rabar pintu gue buka cahaya baru masuk langsung gue geser tutup langsung gue masuk pak ini bajunya kunci saya tinggalin pak ngapa lo enggak besok aja ya saya ambilnya yaudah buru-buru sih lo akhirnya gue dibilang gitu kan ya pak besok saya rapihin pak kuncinya gue tinggalin gue kan gak enak juga cerita kan itu sampe bau gue bongong bang bongong aja gue duduk aja security ampe negor gue ngapain lo ngopi dulu ngopi capek banget kayaknya gimana gak capek bang kita ditampakin begituan uset ini udah keringetan nih udah keringetan kan sampe bau aja gue masih merinding bang karena kebayang-bayang si bentukan bocil itu kan lari ke belakang gue yang ada di pikiran gue waktu itu aduh mampus nih gue dicekek dari belakang nih pikiran gue bang udah kemana-mana dah sampe aduh itu sampe pulang gue di jalan aja kepikiran tuh bang aduh kata gue besok gimana ya mana masih sip malam gue besoknya udah sirahat gue masuk lagi besok malam itu trauma saking 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 traumanya nih ruang ganti itu ruang apa namanya ruang ganti manajer gue gue gak berani tuh nengok ke situ bang padahal jatah kita juga buat bersihin akhirnya gue bersihnya sore gue akalinnya gimana caranya nih sore udah harus gue bersihin nih jam 4 kan kita harus lapin harus pel jadi harus steril terus bang ruangan namanya kita office boy itu kita dituntut walaupun gak dipakai itu ruangan kita dituntut harus tetap bersihin ya karena kondisi biar steril debu bang namanya debu kan jadi kita harus bersihin apalagi klinik kan harus bersih lah itu berarti klinik kecantikan ya iya tempat kerja gue waktu itu kliniknya kebetulan klinik kecantikan bang memang secara medis sih gak yang ber apa namanya ya sama darah-darah gitu kan gak bang cuman gue gak tau itu kayaknya rukonya apa emang tempatnya sih gue rasa tempatnya bukan karena si apa kliniknya bang ya tapi tempatnya itu emang emang udah angker sih menurut gue disitu itu kejadiannya sering banget gue alamin yang ngebuat gue sampai kepikiran sampai rumah juga bang itu bahkan waktu itu kejadian sempat ngikut juga bang jadi posisinya gue direp-rep lagi tidur gue lagi tidur kan sampai rumah gue kan pulang malam sampai rumah kurang lebih jam setengah 12 malam bang kita namanya APK gak langsung tidur bang kan biasa dulunya nonton TV dulu main handphone ngopi dulu iya begini tidur gue pas tidur itu gue sempet direp-rep itu nampaknya sih itu yang jadi security tuh yang gue panggil-panggil itu Pak Rudy gue itu gede banget tinggi mom jadi gue tidur nih itu depan pintu berdiri namanya gitu gue mau ngomong apa juga susah nih mau ngucap doa juga berat banget kan itu gue hitam berdiri depan pintu gue positif gue tidur begini nih emang salah gue positif gue tidur begini nih ini depan pintu begini kotak nih jadi gue salah jadi posisinya selonjorin pintu itu berdiri kat orang dulu ya gue gak tau gue gak tau kalau posisinya pembali atau enggak pokoknya waktu itu gue tidur depan pintu posisinya selonjoran begitu itu udah ya depan pintu berdiri gue gak bisa melek akhirnya gue paksain aduh akhirnya untungnya gue masih dikasih selamat bang sadar juga gue sadar untuk posisi merinding bang merinding gue bangun juga aduh gue sampe ngikut gue cerita lah ke bokap gue ya emang dari kecil ya emang gue sering digangguin yang begitu bang jadi gue dibilangin bokap gue jangan aneh lu mah dari kecil juga digangguin yang begitu yang penting masing-masing aja soalnya gue emang ngalamin di tempat kerja itu gue saking seringnya itu gue alamin hal-hal gitu jadi yang biasa juga buat gue bang cuman tetep aja gangguan pikiran gue kan keganggu juga bang iya sikis bang kenanya kita aduh merinding lagi merinding lagi itu kejadian yang gue alamin pas di tempat kerja gue sih itu menurut gue pengalaman yang gak bisa gue lupain sih bang iya iya gue 2 tahun kan disitu ya gangguannya lumayan sering juga dan sampe jadi biasa gue mungkin udah kebal atau gimana kan tetap ada pepatah mengatakan bisa karena terbiasa iya bisa ini ya apa ya gak takut karena udah sering lihat mungkin iya bisa jadi bang bener bang tetep aja bang kita sesering-seringnya kita ditampakin begitu kan waktunya kita lagi apa semua aduh tetep aja bang takut itu sih pengalaman gue yang pas gue kerja di klinik sebenernya ada lagi tuh bang pas gue lagi kondisinya gue lagi bersin jadi ada ruang BO bang back office nah itu alat kantor semua nah itu bagian khusus karyawan-karyawan yang operasional bukan bagian medisnya itu di ruang BO aja bang kalau belum jam 9 itu ruangan kosong padahal masih sore loh jam 7 ke jam 9 kan jaraknya cuma 2 jam bang sebelum jam 9 itu ruangan kosong karena pasti ngumpul di bawah semua akhirnya mau gak mau dong gue yang rapihin di jam itu jam sepi dan emang sering kejadian bang makanya orang orang itu pegawai itu pada gak berani di ruang BO jam segitu karena sering digangguin bang entah itu dari apa namanya bagasi bagasi tempat nyimpan duit tuh bang itu goyang-goyang terus dari suara keyboard dan itu gue alamin bang disitu juga di ruang bekopis gue lagi bersihin biasa meja gue sapuin itu suara kibut gak ada orang bang ini kali pada gak berani disini akhirnya gue tanya-tanya kalau itu bang penasaran kenapa sih jam-jam abis isa lah sampai jam 9 pada gak berani di atas ya soalnya sering digangguin tempat sampah dilempar lah kata dia ntar pulpen lu dilemparin pulpen itu gue ngalamin bang dilempar pulpen gue jadi posisi gue lagi lagi nyapun pojokan nih gue bersihin sapu dilempar pulpen bang dari meja waduh pengen disapuin gue sapuin aja pulpen pas gue liat aduh gak ada orang itu ruang bekopis jadi jadi apa ya jadi makanan gue juga sehari-hari tuh jadinya kan digangguin disitu itu sih jadi di ruang itu yang paling angker udah kan ruang bekopis itu di lantai tiga bang posisinya jadi dia posisinya sebelah sini ruang bekopis sebelah sini ruang treatment itu satu lantai lantai tiga dan terkenal banget lantai tiga lantai empat itu udah paling horor sih kalau lantai empat itu udah makanan itu ya office boy semua itu ya iya karena kan karyawan jarang ada yang ke lantai jarang bang di pantry paling dia jam pas makan sama ganti baju aja jarang ada yang kan kalau bisa kalau begitu kan udah rapi semua nih ngopi udah di atas iya bener-bener bang bener-bener tinggal nunggu intrusin lagi iya iya bener ternyata itu tempat makanan gue ngasuh lah di ruang pantry dan sering digangguin yang gitu juga bang itu sih yang gue alamin selama dua tahun gue kerja di klinik dalam dua tahun ini ada berapa pergantian pemain atau pergantian karyawan di office boy atau di tim lo ini sebelum gue udah dua kali bang oke dan itu kebetulan teman gue juga bang jadi kita satu PT bang saling kenal bang yang tadinya satu rumah nih di mal nih akhirnya dipencar-pencarin ada yang di klinik di bank segala macem nah kenal dong gue sama yang sebelum-sebelumnya dan yang sebelumnya pun kalau gue sharing begini nih bang cerita ah lu baru digituin nih gue dicubit pinggang gue pernah jadi iya jadi yang undai sebelum-sebelumnya udah sering kejadian gitu sampai yang sakit bang teman gue karena kalau teman gue tuh bocah anak mana gunung sindur di mana sih deket brint tuh pus pitek rumahnya disitu itu dia sampai sakit bang karena kalau kata rungu gitu kesambet bang jadi dia lagi kerja ada yang manggil nyaut padahal gak ada orang besoknya sakit tiga hari bang akhirnya akhirnya jadi gue sharing sharing goib sama teman gue jadi bukan gue doang yang nalamin nyambung bang semua karyawan itu pernah merasakan atau diteror sama masalah yang ada benar dan bukan cuma lu aja yang apa ya menurut gue tuh mungkin kita kalau kita kebelakangan kita tentang ruko-ruko ini kita kan tau bos aja dari situ kan dulunya kan emang kebon iya kebon karet bang mungkin karena emang ya karena apa ya mungkin ya angker kali ya disebutnya karena angker dibabat semua dan dijadikan ruko iya rumahan otomatis kan ya makhluk kan lari ke situ iya bener bang mau tinggal dimana lagi tempat dia jaman dulu emang udah disitu tinggalnya ya mungkin kalau dibilang umur ya pasti lebih tua-tuaan dia duluan dan dia yang nempatin disitu yaudah klarifikasinya itu lebih dari dua temen lu ini cerita juga ya itu karena dia pada sering digangguin jadi gak berani bang oke dia ngangguin malam dia iya sampai temen gue tuh ada sampai bilang gini pak saya kalau megang lantai 3 lantai 4 saya keluar aja lah sampai nekat begitu bang akhirnya kan gue gak enak juga udah pak gak apa-apa saya aja lantai 4 lantai 3 daripada gak ada yang ngerjain apalagi ngerjain ini berdua kan nanti jadi lama gitu sih bang tapi kalau kayak gitu kan tadi kan opsi gue 3 ada 4 lantai iya dibagi-bagi dong dibagi-bagi benar bang kita gak bisa dong barengan aja itu karena yang sering kejadian kalau gue si pagi itu bang itu temen gue yang berdua kalau malam ngintil aja berdua sampai diletekin sama security eh no temen lu ngintil mulu berdua kalau malam-malam udah kayak biji iya gitu bang karena takut bener tapi kan gak efektif juga iya bang waktu kan bener harusnya kita misalkan jam setengah 11 udah beres ini bisa setengah 12 jam 11 gitu sih nah sama satu lagi yang gue pengen tanya nih tentang klinik yang lu pernah bekerja di dunia kan cepet lu ketemu sama disuruh sama manajer lu ngambil baju ya itu menurut gue ceritanya gokil banget sih lu ngeliat jelas itu anak kecil keluar dari pintu ini jelas bang jelas itu gue posisi kondisi sadar bang ya iya dan gue pun udah dalam angan-angan gue aduh serem nih tempat nih gue gak tau karena pikir nah itu posisi manajer lu lagi ada dimana ya di ruang manajernya beda bang beda lantai satu lantai cuman dia posisinya adep-adepan sama back office oh berarti dia agak sebelah sana ya iya oke jadi sekat begini bang ruangan sekat begini tapi panjang jadi ini ruang manajer gue terus pintu baru ruang treatment sini sekotak gini nih terpisah ruangnya bang satu lantai mungkin manajer gue mau ngerjain gue gimana gak kepikiran sih gue bang gak kepikiran sih cuman gue gue yakin dan gue tau manajer gue pun takut oke makanya dia nyuruh gue nolpon security bagusnya gue belum pulang kalau gue belum pulang security jadi tumpang ya bang iya benar-benar karena gue yakin takut dia karena dia pun ya emang kalau lagi cerita pun dia ngakuin bang pernah iya pernah ngalamin tapi pada inti dari cerita ini tuh semua karyawan yang ada disitu pernah ngalamin pernah ngalamin bang iya itu berarti benar-benar orang 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 sih gila kita samarin aja nih nama tempatnya iya iya bang tapi mungkin kalau lu masih kerja disitu lu gak bakal mau cerita nih disini nih yakin gue mungkin bisa jadi bang karena itu kan cerita tahun lalu ya bener tahun 2011 2011 bang iya lumayan lama dari 2011 awal ya sampai 2012 akhir iya itu kannya setahun lah gitu dua tahun hampir iya hampir dua tahun dua tahun banyak banget yang teror-teror yang dialami di klinik itu iya pertama di lu pas sip malam ini iya sip malam bang udah pasti sip malam tuh tapi kayak runtun gitu ceritanya runtun bang itu padahal kalau misalnya kita anak muda nih bang jam 9 jam 10 sore lah bang hitungannya bener gak cuman namanya kita dalam ruangan bang jam segitu 8 lampu dimatiin gelap bang dan namanya gak akses lampu security security oke nih thank you banget nih bang Goim lu udah dari Cisau ke Bintaro nih coba pengen berbagi pengalaman horor lu ya ketika lu kerja nih di jaman dulu ya di tahun 2011 2013 ya 2011-2012 itu ruko nya itu berada di salah satu daerah yang ada di Serpong bener di Serpong samarin aja ya iya samarin aja bang biar samkan enak aja iya cuman intinya tetep dimanapun teman-teman semua berada emang kita ini hidup berdampingan ya bener-bener bang setuju gue cuma tergantung kitanya aja bagaimana menafsirkan itu semua nih iya yang penting lah permisia bagaimana ya iya itu sih kita mengucapin salam aja penting bang karena kita gak liat dia liat bang bener itu yang gue takutin di sini aja kan mungkin teman-teman semua yang bisa ngeliat ada ya ada yang terdua ada ada krik-krik krik-krik di sini tuh ada iya pasti ada gak harus dibangun yang gede bang di rumah kita juga pasti ada di dalam hati kita juga sendiri ada ya udah ambil gitu kan naim nih sebelum kita mengakhiri video kali ini punya pesen-pesen teman-teman semua pesen kalau dari gue sih kalau pengalaman gue kan di tempat kerja bang gue yakin teman-teman di rumah juga pasti yang kerja ada juga yang pernah ngalamin lu gak usah takut intinya profesional aja terus yang pasti lu banyakin doa sih karena gue jadi pelajaran gue juga bang gue lebih hati-hati dan gue juga kalau misalkan ke tempat yang kira-kiranya baru gue singgahin itu gue pasti permisi ngucapin salam dan gue pasti udah berdoa aja iya masalah diganggu atau enggaknya kan itu nantilah iya bener pribahasanya seperti kayak gini loh kita udah baik sama orang iya terserah orang itu mau baik apa enggak sama kita bener-bener bang bener iya dan thank you thank you nih sekali lagi nih buat bang bohim ya iya bang dari jauh-jauh dari Cisau ya lumayan bang Cisau itu masih Tangerang Selatan ya Cisau kabupaten bang Tangerang kabupaten iya masuk kabupaten ke Bintaro iya Tangerang Selatan nih dan mohon mahlabak nanti ya bang bohim gue cuma bisa mengundang belum bisa menyambut sebagaimana layaknya tuan rumah yang baik dan benar nih ya iya siap bang mungkin itu aja nih dari gue bang Mange dan juga bang bohim gue pamit undur diri sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh